Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menghapus garis atau border pada tabel ini di Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sopad OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu ada dua cara cepat untuk menghapus garis atau border pada tabel ini di Microsoft Word. Nah, langsung saja langkah pertama kita buka terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan sebuah contoh untuk menghapus garis atau tabel. Ada dua cara cepat yang bisa kita lakukan. Untuk cara yang pertama, teman-teman seleksi terlebih dahulu. Kemudian silakan pilih di bagian tab menu home. Nah, di sini kita pilih di bagian grup paragraf, ini ada menu border. Nah, kemudian kita pilih no border. Nah, dari sini semua garis ini akan hilang. Namun di sini tabelnya tetap, hanya garisnya saja yang hilang. Nah, ini adalah cara yang pertama. Ini akan saya kembalikan. Saya tekan tombol Ctrl dan huruf Z pada keyboard. Nah, kemudian untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, teman-teman aktifkan kembali di bagian tabel. Selanjutnya, ini akan muncul dua menu tambahan di bagian atas. Pilih di bagian layout. Nah, setelah tabel ini diseleksi, teman-teman pilih di bagian grup data. Ada menu convert to text. Nah, kita pilih menu tersebut. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk sepasi ke text. Kita buat paragraf, tab, semikolom, atau sebuah tanda. Nah, di sini yang biasa saya gunakan adalah tab. Apabila sudah dipilih, klik tombol OK. Berikut hasilnya. Kalau di sini, ini untuk garis dan juga tabelnya ini ikut hilang. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu dari cara tersebut untuk menghapus garis atau border pada tabel. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.